Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Pemerintah Kota Surakarta sepakat meningkatkan sinergisitas penjagaan tindak pidana terorisme di wilayah Kota Surakarta. Hal ini dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani langsung oleh Sekretaris Utama BNPT, Bang Bang Surono. dan Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka pada 20 September 2023 di Balai Kota Solo, Jawa Tengah. Ruang lingkup nota kesepakatan tersebut meliputi pertukaran data dan informasi, sosialisasi penjagaan terorisme, pelindungan sarana dan prasarana, serta peningkatan sumber daya manusia. Sekretaris Utama BNPT, Bang Bang Surono mengapresiasi atas dukungan pemerintah Kota Surakarta atas berbagai program penjagaan radikalisme-terorisme yang telah dilakukan, serta angka toleransi di wilayah Surakarta semakin meningkat. Kami juga senang dari BNPT sama penenai dukungan dari pemerintah Kota Solo terkait dengan pemerintah termisme terbukti. Dari tahun ke tahun, toleransi di Kota Solo juga semakin membaik. Pada kemarin, pengumuman dari setara institut misalnya, membuatkan Kota Solo yang semula, ranking 9, sampai keadaan ranking 4. Kemudian dengan otak kesepan ini, tingkat toleransi dan seterusnya untuk mencari lebih baik lagi untuk Kota Solo dan wilayah terkala dengan dunia ataupun sebuah ini. Sementara itu, wali kota Surakarta menyatakan bahwa pemerintah Kota Surakarta memiliki keseriusan dalam penjagaan intoleransi dan radikalisme. Hal ini tercermin pada sejumlah titik prioritas pembangunan. Yang jelas di Solo ini kami memang sangat konsen untuk masalah radikalisme, masalah intoleransi. Dan sebenarnya semua sudah tercermin di beberapa titik prioritas pembangunan di Kota Solo. Jadi setiap pembangunan yang di Kota Solo itu kita pasti membuat konsep di mana pembangunan-pembangunan ini memberikan ruang sebanyak-banyaknya untuk keluarga sebagai public space dan juga untuk tempat untuk mengekspresikan dirinya. Jadi ini sebagai salah satu langkah untuk menanggulangi yang namanya radikalisme, terorisme dan intoleransi tadi. Untuk mengoptimalkan penanggulangan terorisme, BNPT terus memperkuat sinergi multi pihak dengan mengedepankan pendekatan lunak. Terima kasih telah menonton!